Hari ini banjir juga masih membuat ribuan rumah terendam. Ratusan warga pun mau tak mau dievakuasi. Menggunakan perahu kayu, bayi, balita hingga lansia dievakuasi oleh petugas badan penanggulangan bencana daerah. Warga tak menyangka rumah mereka tiba-tiba diterjang banjir bandang Jumat pagi. Selain merendam ribuan rumah di enam kecamatan di Kabupaten Lugu, Sulawesi Selatan, banjir akibat meluapnya sejumlah sungai ini juga menerjang jalan Transulawesi serta merusak puluhan hektare sawah dan kebun. Diduga banjir bandang juga dipicu akibat berubahnya fungsi lahan di daerah pegunungan.